Hai poskyo Aduh rame banget ini saya nggak buat klarifikasi sih ngomong aja lah sedikit ya Yuzhanti people ini ada klarifikasi ya klarifikasi dari baimung terkait masalahnya yang lagi rame nih viral di sosmed sengaja kemarin gua nggak buat karena nunggu klarifikasinya dan bener juga keluar jadi buat yang belum tahu nih eh kemarin kalau sangat kemarin tuh baimung rame di sosmed soal perlakuan dia nggak ngasih duit sama bapak-bapak gitu yang ikutin dia waktu bikin konten gitu ini kurang lebih nih postingannya kan terus tadi juga gua dapet kabar bapaknya tuh dapet dapet apa namanya dapet sumbangan gitu dari netizen dan karena kabar beritanya simpang siur gitu kan itu kan jadi terjadi di vlognya ini ada klarifikasi langsung dari baimung nih sebenernya kayak gimana sih cerita sesungguhnya di sana itu ya biar nggak salah paham nih ya karena kita santipiple selalu melihat dari dua sisi kita lihat dulu kayak gimana cerita dari baim oke audionya cek let's play poskyo aduh rame banget ini saya nggak buat klarifikasi sih ngomong aja lah sedikit ya eh saya bilang seperti ini supaya keluarga saya itu nggak mikir macam-macam aja maksudnya kasihan lah kalau baca-baca komen tuh paula suka kepikiran oke boskyo saya coba jelasin dulu capek deh oke jadi kejadiannya itu seperti ini jadi bermula dari kiano saya tutup dulu ya takut banyak suara oke jadi bermula kiano sih ngajakin saya jalan boskyo habis itu ya habis itu ya sudah lah saya jalan sama dia nah bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit huh tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor dan itu mepet kita lagi jalan dan dia mepet kita sih dan itu bahaya banget ya saya lagi bawa anak lagi dan dia tiba-tiba minta uang sama saya aduh ampun kalau misalkan boskyo ada di posisi saya waktu itu mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong dari cara dia minta itu enggak banget sih jadi saya bilang apa ya ketika kita tidak di posisi orang tersebut susah sih untuk bisa apa melihat kejadian yang sebenarnya ya dan waktu itu saya juga enggak marah kok saya bilang Pak bukan dengan cerah seperti ini ya saya bilang jangan enggak baik saya bilang dan itu enggak marah-marah hari udah saya lanjut lagi emm saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama kiano dia teriak di belakang baik minta uang em minta uang saya lihat dia masih ngikutin saya huh saya paling kesel si orang seperti itu ya waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya gara-gara dia ngikutin saya pengen ngalangin saya depan mobil lah hmm udah dan emm saya paling enggak suka kalau misalkan Hai itu dijadiin kelemahan itu dijadiin kelemahan saya ya ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya saya juga enggak mau dibilang kebaikan atau enggak menolong karena saya cuma senang melakukannya udah titik itu aja dan emm ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya setiap orang ketemu sama saya dan minta uang yang saya kurang suka sih apalagi dengan cara yang seperti itu ya akhirnya udah saya jalan aja nggak mengubris saya ke rumah lah itu lumayan agak jauh sih terus saya rumah dan berhenti dan tiba-tiba Hai dia muncul lagi setelah berapa detiknya 10 detik 15 detik lah saya nyampe dan kembali dia minta uang sama saya posyuh Hai disitu saya lumayan agak ini sih saya bilang Pak tolong jangan dengan cara seperti ini saya bilang jangan ya nggak boleh dan menunggurnya saya dengan cara apa yang seperti kalian lihat kalian lihat di video dan saya kalau misalkan kalian sering lihat vlog saya saya sering lakukan itu sih ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana saya sering latin eh buken dengan cara seperti itu lu nggak akan dapetin duit beneran deh saya akhirnya ngasih orang yang mungkin nggak ada hubungannya sama dia saya sering malas seperti itu bersudah ehm dan tiba-tiba dia juga bilang setelah saya kasih uang dia bilang saya umurnya 77 tahun nanti dia terus saya bilang kenapa saya harus kasihan sama dia gini loh bosku eh banyak banget ya orang yang 80 tahun 90 tahun atau enggak 100 tahun yang saya temuin itu anti banget mengemis kenapa nggak tahu dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri dan saya melihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang saya itu benci banget kayak misalkan dia cacat saya cacat meminta uang saya sering banget ngelihat orang yang nggak punya kaki di jalan di jadi orang yang suka apa baju itu apa sih brosur eh bukan brosur apa eh di bikin baju lah waktu itu ya dan itu nggak punya kaki dan di jalan dan dia tidak ngemis jadi buat saya ehm ah kian lagi ini lagi tuh lihat nih ini nggak gara-gara minta jalan tuh iya jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih bosku jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya saya 77 tahun sudah tua minta duit dong kayak gitulah istilahnya saya nggak suka sih saya ngelakuin semuanya dengan hati saya mau kasih orang ya sesuai dengan hati saya toh itu uang-uang saya juga itulah kok tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian saya nggak apa-apa banget nah sekarang pemikiran orang beda-beda sih dan saya juga nggak ngerasa gimana banget saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya akhirnya saya buat seperti inilah oke kembali itu adalah persepsi saya bosku mau atau nggak diterima saya bilang nggak apa-apa ya yang penting saya udah ngomong seperti ini terserah deh saya bilang nggak apa-apa banget tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka saya minta maaf ya tapi yaitu diri saya saya mau jadi diri saya padanya sehingga mau menafik gitu loh kalau misalnya enggak suka ya udah emang pasti ada orang enggak suka dan suka gitu loh sesimpel itu sih Oke bos you udah azan juga dan sekarang udah bobo lagi langsung tuh ih korea ya sehat-sehat ya sayang nih baru denger tuh Iya oke deh sebenarnya agak heboh ya ya udah iya bener-bener juga mengertilah posisi dari kita ya boski ya sehat-sehat semuanya dan doainnya supaya semua sehat Paula Kenzo sama Kiana juga dan kalian juga sehat ya Assalamualaikum warahmatullahi Oh kusat deh tikus tuh sayang ampun deh dah Nah gitu kurang lebih ceritanya gimana setelah mendengar ceritanya pendapat satu people tulis di kolom komennya Mamang mau tahu gimana sih di sudut panas satu people Oke mangden cabut dulu ciao